Inilah rahasia cara menanam kembang kol yang baik dan berkualitas tinggi. Cara Budidaya Kembang Kol Yang Baik Dan Berkualitas Tinggi Kembang kol atau bunga kol merupakan tumbuhan yang termasuk dalam kelompok botrytis dari jenis Brasica Oleracea Sukubrasi Caceae. Kembang kol berasal dari Mediterania. Kembang kol termasuk sumber penting protein, Tiamin, Riboflavin, Niasin, Kalsium, Besi, Magnesium, Fosfor, Danzing, serta sangat baik sebagai sumber serat makanan. Vitamin B6, Asam Folat, Asam Pantotenat, dan Kalium. Sayur ini mengandung sedikit lemak jenuh dan sangat sedikit kolesterol kurang dari 1 gram per kilogram. Kembang kol mengandung zat anti-gizi yaitu goiterogen yang menjadi pembangkit kembung seperti kubis-kubisan yang lain, sehingga perlu pembatasan untuk mengonsumsinya. Kembang kol salah satu tumbuhan semusim dengan daur hidup berlangsung minimal 4 bulan dan maksimal setahun, tergantung tipenya. Kembang kol tidak hanya berwarna putih tetapi ada juga yang hijau, ungu bahkan jingga. 1. Persiapan Lahan Tanam Pembuatan lahan tanam dilakukan dengan cara membuat bedengan dengan jarak antar bedeng sekitar 40. CEM Jika pehtanah kurang dari 5,5 setelah membuat bedgan dapat melakukan pengapuran dengan dosis sekitar 1 hingga 2 ton per hektarnya. Dan selama bedengan dibuat lakukan pula pemupukan dengan dosis pupuk kandang berkisar antara 12,5. hingga 17,5 ton per hektare. Serta pupuk dasar berupa ZA, urea, SP36 dan KCL dengan dosis masing-masing 250 kg yang disebar dan dicampur merata dengan tanah pada bedengan. 2. Persemaian Benih atau Bibit Persemaian bibit dapat menggunakan polibak ataupun atau dalam bumbung yang terbuat dari daun pisang atau plastik. Untuk media tanam campurkan pupuk kandang dengan tanah halus. Tapi sebelum media digunakan sebaiknya disterilkan dengan cara dikukus sekitar 30 hingga 60 menit. Pada suhu berkisar 55 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius atau dapat juga disiram dengan formalin lalu ditutup hingga 24 jam. Selama persemaian penyiraman harus dilakukan 2 kali sehari. Naungan pada persemaian dibuka setiap pagi dan sore. Menyangi gulma di sekitar tanaman juga perlu dilakukan. Dan memberikan larutan urea dengan konsentrasi 0,5 ger per liter serta menyemprotkan pesticida setengah dosis. 3. Penanaman bibit Bibit yang baik untuk ditanam adalah bibit yang memiliki setidaknya 3 atau 4 daun dan sekitar berumur. 1. Bulan Waktu yang baik untuk menanam adalah pada pagi dan sore hari. 4. Pemeliharaan atau perawatan tanaman Pemeliharaan atau perawatan tanaman perlu dilakukan. Lakukan penyulaman atau penggantian tanaman yang telah mati atau rusak dengan tanaman baru pada. Saat kembang kol belum berumur 2 minggu lebih. Lalu lakukan penyiangan dan penggemburan secara hati-hati agar tidak merusak tanaman. Apabila sudah memasuki fase akhir vegetatif penyiangan dapat dihentikan. Sedangkan pemupukan dilakukan sebanyak 3x selama masa pertumbuhan dan dosisnya semakin meningkat. Saat umur tanaman bertambah. Satu lagi yaitu pengairan atau penyiraman harus dilakukan secara rutin yaitu pada pagi dan sore. Hari terutama pada fase pertumbuhan dan pembentukan bunga. 5. Hama dan Penyakit Kutu daun dan ulat pelutela adalah jenis hama yang sering menyerang tanaman bunga kol. Hama dan penyakit tersebut dapat diatasi dengan cara menyemprotkan cairan pesticida atau bakterisida. 6. Panen Pemanenan kembang kol dapat dilakukan setelah 55 hingga 100 hari setelah penanaman tergantung jenis kultifar yang ditanam pula. Dalam sekali panen dapat menghasilkan sekitar 40 ton kembang kol per hektare. Cara pemanenan dilakukan dengan cara memotongnya bersama batang daunnya. Inilah rahasia cara menanam kembang kol yang baik dan berkualitas tinggi. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami.